Hai teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini Ya, kali ini kita akan sedikit break ya Tentang anggre ya teman-teman Jadi kali ini kita akan kembali bahas tentang kadaka Jadi pada video kali ini kita akan sharing Bagaimana caranya menempel kadaka Seperti teman-teman tau Tidak selamanya dia di pot seperti di bawah sana ya teman-teman Jadi bagaimana caranya Terus saksikan videonya sampai habis ya Ya baik, yang pertama yang harus kita siapkan Tentu saja kadakanya ya teman-teman Ini masih anakan Jadi daunnya masih sedikit Jadi nanti kalau dia sudah besar Baru daunnya akan bertambah, bertambah, bertambah ya Nah ini adalah akarnya ya teman-teman Karena sebelumnya ini tumbuh di pot Dan media tanam di sini Saya akan menggunakan yang pertama sabut kelapa Sabut kelapa ini diolah dulu ya teman-teman Kalian tumbuk dulu biar dia agak lembut seperti itu Dan ini pakai papan ya Papan ini pakai papan yang mudah Nggak mudah lapuk ya teman-teman Jadi yang kuat Ini kayaknya aja Ini kayak lapuk Tapi sebenarnya masih kuat ya teman-teman Nah papan ini kalian bisa pakai Papan pakis juga Dan papan-papan yang lainnya Yang penting dia kuat ya teman-teman Ya baik, langsung saja ya teman-teman Ini papan tadi Nah kadaka ini ya Teman-teman Langsung kalian seperti ini kan Nah yang pertama itu diikat dulu Kadakanya ini kalian ikat dulu ke kayunya Baru nanti setelah diikat Baru nanti diberi media tanam ya teman-teman Nah talinya di sini saya menggunakan benang biasa ya teman-teman Untuk teman-teman bisa menggunakan tali apapun yang penting kuat ya Terutama Misalkan teman-teman menempel kadaka yang cukup besar seperti itu Maka gunakan tali yang benar-benar kuat ya teman-teman Karena ini kadakanya Masih tidak terlalu besar Jadi teman-teman bisa menggunakan benang-benang seperti ini ya teman-teman Benang seperti ini ya teman-teman Kalau dililitnya banyak itu dia kuat ya teman-teman Jadi jangan dililit 1-2 kali saja Itu kalau bisa sampai berkali-kali Dan sampai benangnya itu tebal Biar dia kuat ya teman-teman Kalau benangnya tebal Itu dia tidak kalah kuat dengan tali-tali yang lain ya teman-teman Oke Ya kalian dililit seperti ini Dan pastikan benar-benar kuat Biar dia itu tidak lepas Nah untuk memastikan dia benar-benar kuat atau tidak Kalian bisa cek seperti ini Jadi dia tidak copot ya teman-teman Seperti ini Tuh Oke Nah selanjutnya setelah ini teman-teman Jadi nanti akan kita tempeli sabut kelapa disini Di media tanam Nah ini kalian tinggal susun saja Tujuannya apa yang pertama Untuk menambah media tanamnya teman-teman Karena kalau cuma sedikit seperti ini ya Dia gampang sekali kering Jadi kadaka ini berbeda sekali dengan anggrek ya teman-teman Karakternya Kalau kadaka ini dia suka Media tanam yang lembab Seperti itu ya teman-teman Kalau dia kering itu biasanya dia agak Susah untuk Pertumbuhannya agak lambat ya teman-teman Tapi kalau misalkan lembab Dia akan Cepat pertumbuhannya teman-teman Jadi Nah untuk sabut kelapanya ini Seberapa tebal Sebenarnya Semakin tebal semakin baik ya teman-teman Jadi dia bisa menyimpan Kelembapan yang cukup lama Untuk kadakanya Seperti itu Jadi kalian gak perlu sering-sering nyiram Karena Media tanamnya itu udah Tebal seperti itu Karena memang karakter kadaka ini Berbeda sekali dengan anggrek ya teman-teman Nah ini Bawahnya ini Kalau misalkan kosong seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa tambahin lagi dia media tanamnya Seperti ini Nah masukin aja seperti ini Oke Nah kalau udah seperti ini Kemudian kalian bisa Balut lagi Oh ya selain untuk menambah media tanam Juga Sabut kelapa disini Bisa dikasih Sebagai tujuan untuk lebih artistik Dan lebih rapi ya teman-teman ya Jadi dia kelihatannya lebih rapi aja gitu Dan penyiraman juga bisa di Bikin ya teman-teman Kalau misalkan tambah media Seperti itu kan Dia harus sering disiram ya teman-teman Tapi kalau medianya agak tebelan Ya nyiramnya juga Teman-teman bisa sekali sehari Karena kelembapannya terjaga Seperti itu Oke Nah teman-teman Tinggal ikat aja Pastikan dia yang rapi ya teman-teman Biar Enak dilihatnya juga Nah kira-kira kalau udah selesai Bentuknya begini ya teman-teman Oke Nah teman-teman tinggal gantung aja Dia dimana teman-teman Mau Menggantungnya Seperti itu ya teman-teman Ya Oke Ya ini kan Akan saya gantung di tembok Seperti ini ya teman-teman Nah Seperti ini ingat ya Kadaka tidak Terlalu kuat ya teman-teman Dengan Panas matahari siang Seperti itu Kalau teman-teman tinggal Di dataran rendah Tapi kalau teman-teman Tinggal di dataran tinggi Dia kuat untuk matahari ya Di luar seperti itu Dengan catatan teman-teman Tinggal di dataran tinggi Tapi kalau di dataran rendah Maka sebaiknya dia terkena matahari pagi saja Atau matahari sore ya teman-teman ya Seperti ini Nah kalau sudah digantung seperti ini Atau ditempel seperti ini Teman-teman bisa siram dia Satu kali minimal Satu kali sehari Sebelum dia Kayak akarnya itu benar-benar banyak Tumbuh lagi ya teman-teman ya Seperti itu Nah nanti Dalam hitungan Dua atau tiga bulan Sedepan Biasanya akarnya sudah banyak Dan dia sudah adaptasi ya teman-teman ya Seperti itu Oke Ya oke teman-teman Mungkin cukup sekian ya Video kita kali ini Tentang Kadaka nih Kalau misalkan ada pertanyaan Teman-teman bisa tanya aja Di bawah Di kolom komentar ya Terus Jangan lupa videonya Di like Di komen Di sharing juga Terima kasih sudah menonton Sampai disini Oh ya ini Kadaka sayang Teman-teman udah lihat Bulan kali Di video-video lainnya Mungkin ya Ini umurnya kira-kira Dua tahunan Teman-teman Udah segede ini Oke teman-teman Ya sampai berjumpa Di video selanjutnya Bye Selamat berkebun Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.